Nama atau istilah ini tiba-tiba saja populer. Nama itu adalah Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi. Inilah sistem teknologi informasi yang dibuat oleh KPU untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam memantau hasil pemilihan umum kemarin. Masalahnya, Sirekap ini memang banyak bermasalah. Sistem yang mestinya canggih ini ternyata banyak lubang-lubangnya. Dalam rancangannya, data formulir C1, data hasil perhitungan suara di TPS yang sudah disken di kecamatan-kecamatan akan dikirim ke Sistem Sirekap ini untuk dibaca secara otomatis. Jadi, maksud awal dari teknologi ini adalah supaya tidak ada lagi proses peng-inputan data secara manual yang rawan kesalahan, rawan salah ketik. Maka, pembacaan dilakukan mesin. Tapi ternyata, mesin canggih pun tetap saja kesulitan membaca tulisan tangan di formulir-formulir C1 dengan akurat. Makanya, data yang muncul di Sirekap suka salah-salah. Banyak yang salah-salah. Secara kurang lebih, itulah masalah utama yang terjadi di Sistem Sirekap ini. Inilah isu yang berkembang dan membesar hingga seolah-olah Sirekap ini adalah sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mencurangi pemilu. Tapi, di sini kita harus berhati-hati. Dugaan dan tudingan Sirekap digunakan untuk mencurangi pemilu jelas salah besar. Ini salah alamat. Bahkan, bisa jadi masalah Sirekap ini muncul justru untuk pengalihan isu saja. Kita semua jadi terfokus dan terobsesi pada Sirekap dan mengabaikan dan melupakan kecurangan-kecurangan pemilu yang sebenarnya terjadi. Kecurangan-kecurangan yang jauh lebih nyata di lapangan. Kita semua harus tahu, kita semua harus paham, kalau Sirekap ini sama sekali nggak berpengaruh terhadap penghitungan suara pemilu kemarin. Sistem penghitungan yang sah adalah sistem penghitungan manual berjenjang yang sudah dilakukan KPU sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, walaupun data-data yang ditampilkan Sirekap memang harus terus dikritisi dan diperbaiki, tuduhan bahwa Sirekap digunakan untuk mencurangi pemilu adalah salah besar. Dia mengalihkan perhatian dan energi kita semua dari kecurangan-kecurangan yang sesungguhnya dan benar-benar terjadi di lapangan. Makanya, kita semua jangan terkecoh. Hati-hati, kita jangan fokus dan terobsesi pada kesalahan Sirekap. Ketemu lagi dengan saya, Ridi Budoyo, di Hot Topic. Pemimpin yang benar, siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Benar nih. Hanya karena ibu datang ingin dengar suara ibu kamu yang muka di coreng-coreng ngarep miris, soba. Kalau bohong sama ibu, lalu bagaimana? Di atas panggung, di atas panggung kampanye, bukan cuma sekali. Tapi berkali-kali, ibu Mega berkata dan menantang para pendukungnya sendiri. Ibu Mega bertanya, apakah mereka, para pendukungnya itu, apakah mereka berjanji akan memilih ganjar Mahfud? Tentu saja pertanyaan ketua umum PDI Perjuangan itu dijawab meriah bahwa para pendukung berjanji akan memilih ganjar Mahfud. Tapi, tapinya yang cukup mengherankan nih, tampaknya ibu Mega tidak percaya kalau para pendukungnya itu akan setia memilih ganjar Mahfud. Dia bertanya sekali lagi dan minta para pendukungnya untuk berjanji. Tidak cukup sampai di situ, ibu Mega terus bertanya lagi. Kalau sampai ganjar Mahfud kalah, lalu bagaimana? Jangan bohongi ibu. Begitu kata-kata ibu Mega. Dan dari atas panggung kampanye itu, sebagai politisi yang sudah sangat terasah intuisinya, sudah sangat-sangat terasah oleh berbagai peristiwa, tekanan, dan juga pengkhianatan, ibu Mega pun mengingatkan bahwa para pendukungnya bakal dihujani guyuran money politics. Mereka bakal diberi amplop-amplop pembeli suara. Ibu Mega lalu bertanya, apakah kalau sudah diberi money politics, para pendukungnya masih mau memilih Mas Ganjar dan Prof. Mahfud? Mereka pun berteriak, masih mau. Mereka ditanya lagi oleh ibu Mega, seolah sang ketua umum ini tidak percaya dengan jawaban gagah gempita yang didengarnya. Nah, paskah hari pencoblosan, setelah kita mendengar dan mendapat kisah betapa banalnya aksi serangan Fajar, betapa terang-terangannya praktek politik uang dilakukan di lapangan, maka kita pun pantas teringat pada apa yang berulang kali dikatakan oleh ibu Mega di panggung kampanye tadi. Para pendukung ternyata tidak solid dan mereka sudah ingkar janji kepada ibu Mega. Survei Litbang Kompas menunjukkan hanya setengah lebih sedikit, hanya 55 persen pemilih PDI perjuangan di Pilek 2024 yang memilih pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Inilah yang dikatakan sebagai anomali. Hampir separuh pemilih PDI perjuangan tidak memilih Ganjar Mahfud. Padahal biasanya di Pilpres-Pilpres sebelumnya, mereka solid dan sekitar 80 persen pemilih PDI perjuangan akan memilih Capres yang diajukan oleh partainya. Apalagi yang sekarang diajukan adalah kader partainya sendiri. Dari sekitar, ini angka perkiraannya ya, dari sekitar 32 juta pemilih PDI perjuangan, Ganjar Mahfud kemungkinan kehilangan sekitar 10 juta suara. Ini adalah angka kehilangan yang benar-benar masif. Dan ini dalam keyakinan banyak pelaku politik. Dan juga berdasarkan berbagai kesaksian dan barang bukti yang mulai terkumpul, semua ini disebabkan praktek politik uang seperti yang diperingatkan oleh Ibu Mega tadi. Ya, mungkin inilah yang dinamakan intuisi yang terasah itu. Intuisi Ibu Mega yang sudah sangat terasah. Dan mungkin juga berkat intuisinya itulah, maka PDI perjuangan bisa bertahan. PDIP bisa tetap memenangkan Pilek di tahun 2024. Bayangkan, ada yang kasih sembako. Boleh, tapi mikir yang pintar. Emangnya bisa? Memangnya bisa? Terus-terusan kasih sembako. Nah mikir yang pintar. Terus duitnya dari mana? Ya, yuk mikir. Ya, kan? Karena kalau duitnya banyak banget, apa artinya tadi yang pakai K? Apa? Itu yang belakang udah kepanasan. Ngomong dulu apa namanya. Sub indo by broth3rmax